Pemirsa puluhan masyarakat di Provinsi Jambi terima surat keputusan Perhutanan Sosial atau PS dan SK Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA oleh Presiden RI Joko Widodo. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berharap lahan yang diberikan dapat dimaksimalkan oleh para petani agar mampu membantu pertumbuhan perekonomian daerah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan surat keputusan Perhutanan Sosial atau PS dan SK Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA kepada ribuan petani di seluruh provinsi pada Rabu siang kemarin 22 Februari 2023 di Kalimantan Timur. Kegiatan ini pun sebagian diikuti oleh seluruh provinsi secara virtual, tak terkecuali provinsi Jambi yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dari Ruang Auditorium Rumah Dinas Gubernur bersama para penerima SK dari berapa kabupaten. Secara keseluruhan pemerintah memberikan sebanyak 514 SK PS untuk 59.267 KK serta 46 SK TORA untuk 40.669 penerima. Sementara provinsi Jambi sendiri diberikan sebanyak 9 SK PS yang tersebar di 5 kabupaten dengan total luas lahan 14.485 31 hektare. Selanjutnya, Didi Susangbo Kupsegatuh baru saja kita mengikuti bersama-sama pencarahan SK TORA dan PS Sosial kepada masyarakat yang dilaksanakan secara nasional di Kalimantan Timur. Terima kasih atas nama pemerintah memiliki masyarakat kepada pemerintah pusat utama Jawa Presiden yang telah menyelesaikan penyerahkan penyelitian setepikas. Harapannya tentunya mudah-mudahan dengan setelah terimanya ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya lain-lain dan lain-lain sebagainya. Karena memang itu adalah dalam kerangka untuk bagaimana menangkapkan ekonomi masyarakat di daerah sesuai dengan misi Bapak Komendur yang tiga, yang kedua adalah memantapkan yaitu masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak, Pak Hadis juga semuanya. Terima kasih untuk bersama-sama dan juga terima kasih kepada masyarakat yang telah berhenti bersama-sama hadir. Bersama-sama hadir, orang ini tentunya tidak kalah penting dalam keraga menyemangatkan kebersamaan dan tentu bagaimana mendapatkan satu kata bahwa apapun yang dikerima dari surat penyurat itu dan 5 SK Tora di 5 kabupaten dengan total luas lahan 5.558 hektare. Selain itu, bagi penerima SK diharapkan dapat memanfaatkan lahan yang diberikan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan, serta pemanfaatan lahan untuk pariwisata. Hal ini seiring dengan himbawan Presiden Joko Widodo. Reporter BTV Ryo melaporkan dari Kota Jambi.